Jalan Umum Masjid ini diperbesar sehingga luasnya menjadi 30x30 meter Tetapi kemudian 2 meter yang bagian depannya Yang dijadikan penambahan jalanan umum yang tadinya 3 meter menjadi 5 meter Nah bagaimana hukum jalanan yang digunakan dari 2 meter tadi Apakah misalnya wanita haid melewatinya bagaimana dan seterusnya Tak baik, berbeda ya, jadi gini Tanah masjid tidak harus masjid Beda dong Yang dihukum masjid ini yang dibangun ini dinyatkan untuk masjidiyah Untuk masjid Selagi halamannya biarpun tanah masjid Selagi itu belum dibangun masjid Itu bukan masjid Jadi yang diniatkan untuk masjid ini Yang dipatok-patok yang dibangun untuk masjid Itulah yang haram wanita haid di dalamnya Maka nanti ada bangunan setelahnya Kalau tidak dinyatkan masjid Biarpun di tanah masjid Bukan dihukumi masjid Beda Kemudian Ini yang pertama Jelas ya Selagi itu bangunan bukan bangunan masjid Tidak dihukumi masjid Biarpun itu tanah masjid Biarpun itu tanah masjid Kemudian Tanah wakaf tidak boleh dirubah jadi apapun Kalau tanah wakaf itu jadi jalan Itu bukan berarti dirubah menjadi jalan Hanya dipakai jalan Misalnya Untuk tembusan dan sebagainya Itu sah-sah saja Tapi tetap haknya wakaf Suatu waktu bisa dikebalikkan kepada fungsinya Kalau memang wakaf itu membutuhkannya Kan ada wakaf ini Kan ada bagian masjid Ada ini Ada tembusan sana-sini Itu sah-sah saja Tapi yang jelas adalah Tanah wakaf tidak boleh dirubah menjadi yang lainnya Tidak ada tawaran itu Ada tawaran dari darmatan Imam Abu Hanifah Menerima dari Imam Ahmad Dengan beberapa catatan Dengan tiga syarat misalnya Tanah wakaf bisa dirubah Karena tanah itu sudah tidak bisa dipakai Jauh dari umat Islam Tanah yang terasing Tidak ada yang datang umat Islam jauh dari situ Kemudian juga Waliul Amri-nya mengetahui Bahasanya tanah tidak akan dipakai Ada beberapa syarat Boleh nanti dijual Baru pindah ke tempat lain Itu sah Itu dengan syarat yang banyak sekali Dan itu ada di dalam madhab selain madhab Imam Syafiq Intinya tanah wakaf jangan diganggu Jangan dirubah Ada pun masalah masjid hukumnya Seperti yang kami sebutkan tadi Selagi bukan bangunan masjid Maka tidak dihukumi sebagai Sebagai masjid Wallahu alam disawab Di mana Kok tidak umum seperti itu Tanah masjid jangan diganggu untuk apapun Kecuali jalan untuk Masalahnya orang yang mau ke masjid Tidak tentu ada tanah wakaf Jadi jalan Tapi jalannya siapa Orang yang mau gemes Ke masjid Tanah masjid Jadi kencang Orang yang ke masjid Termasuk tanah masjid buat WC Tanah masjid buat warung Untuk kemaslahatan masjid Usah Wanita head ada di sana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton